Masalah peteribaan peserta didik baru tingkat SMP belum tuntas. Banyak orang tua siswa yang anaknya tidak diterima di SMP Negeri Pilihan mempertanyakan kejelasan kepada pemerintah kota. Menengkapi permasalahan ini, Wali Kota Jambis dari Fasya mengatakan bahwa Pemkot terikat dengan aturan yang ditetapkan pemerintah pusat yaitu sistem zonasi dan daya tampung sekolah. Di mana setiap sekolah hanya boleh memiliki 11 kelas dengan jumlah siswa 28 hingga 30 orang per kelasnya. Fasya menjelaskan jika sekolah yang memiliki 9 kelas masih bisa menampung siswa dengan menambah 3 kelas lagi namun diberlakukan dengan sistem SIFSORI. Fasya juga telah meminta Kadis Pendidikan untuk menterventarisir semua masalah PBDP. Fasya meminta masyarakat jangan panik jika anaknya belum mendaftar sekolah. Dirinya akan mengecek langsung siswa yang belum mendaftar ulang dan akan membuka pendaftaran susulan seminggu ke depan. Untuk orang tua yang ingin anaknya tetap bersekolah di SMP Negeri, Fasya merekomendasikan SMP Negeri yang masih kekurangan siswa yaitu SMP Negeri 3, SMP Negeri 13, dan SMP Negeri 23 Kota Jambis. Nah apabila nanti sekolahnya hanya 9 kelas tetapi masih mampu menampung 3 kelas dengan SIFSORI maka kami akan lakukan SIFSORI nantinya. Jadi sebenarnya tidak masalah. Yang masalah nanti saya sudah beritakan Kadis untuk peninventarisasi semua masalah Senin nanti. Jadi jangan panik kepada warga kalau Senin nanti anaknya sekolah, anaknya belum sekolah jangan panik. Jadi nanti setelah Senin saya mesti cek dulu semua apakah sudah daftar ulang, bagi tidak daftar ulang biar ketahuan berapa yang belum tertampung nanti. Kita bisa nyusul. Dalam minggu depan masih diminta peluang untuk menyusul nanti.